Di tengah pertempuran antara kedua pasukan, kekuatan tiada taraf terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Sosok-sosok ahli yang tiada tarahnya juga terus-menerus saling bertabrakan. Mo Xiao Yao, Kaisar Agung Xiao Yao, adalah orang yang bertarung melawannya. Ketika dia dengan keras meninju, bayangan tinju putih besar terbang menuju energi kekerasan yang melahap Ning Cheng. Di saat yang sama, sosok berwarna merah mendekatinya. Pendatang baru itu adalah pakar tak tertandingi dari luar negeri, leluhur Hong Kun. Wajah galak leluhur Hong Kun melebarkan matanya seperti singa yang marah. Dia memegang pedang merah di tangannya dan berteriak pada Mo Xiao Yao, orang tua ini adalah leluhurmu Hong Kun. Orang tua ini telah memperhatikanmu sejak lama. Di antara kalian semua, kamu adalah yang terkuat. Biarkan orang tua ini merasakanmu. Kata-kata leluhur Hong Kun baru saja mendarat ketika dia sudah berada di depan Mo Xiao Yao. Pedang merah di tangannya memancarkan aura kuat yang seberat gunung saat menghantam Mo Xiao Yao. Tua, enyahlah, melihat leluhur Hong Kun melancarkan serangan ke arahnya, Mo Xiao Yao mendengus dingin. Setelah itu, tubuhnya terangkat ke atas, dan sebuah pukulan ganas menyusul, menghantam pedang ganas yang digunakan leluhur Hong Kun. Peng, suara tajam terdengar saat tinju dan pedang merah bertabrakan dengan keras. Hmm, namun, pada saat ini, wajah Mo Xiao Yao dan leluhur Hong Kun berubah karena kekuatan pihak lain. Setelah itu, Mo Xiao Yao terlempar ke bawah. Adapun leluhur Hong Kun, dia dikirim terbang ke atas karena kekuatan pihak lain. Benda tua ini masih memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya bertahun-tahun berkultifasi tidak sia-sia bagi seekor anjing, gumam Mo Xiao Yao pada dirinya sendiri sambil terjatuh. Anak ini sungguh luar biasa, kata leluhur Hong Kun, yang naik dengan cepat. Namun, setelah itu, leluhur Hong Kun menyeringai, memperlihatkan senyuman yang sangat jelek di wajahnya yang galak. Akan menarik sekali membunuh orang jenius seperti itu. Membunuh. Leluhur Hong Kun mengeluarkan teriakan terakhirnya saat dia menstabilkan tubuhnya yang naik dengan cepat dan menyerang ke bawah. Bertarung, Mo Xiao Yao juga berteriak dingin sambil menyerbu ke atas, bersiap untuk berbenturan dengan leluhur Hong Kun sekali lagi. Saat ini, bukan hanya Mo Xiao Yao yang bertarung di medan perang. Bahkan para ahli tak tertandingi lainnya pun bertarung sendirian. Ling Yefeng, Anqi, dan Mi Tian, tiga ketua fraksi kegelapan, menemukan saingan lama mereka. Ketiganya dari fraksi terang bentrok sengit dengan pasukan kematian, kegelapan, dan penghancur melawan pasukan cahaya, kehidupan, dan takdir. Enam jenderal hantu membentuk formasi pertempuran enam hantu Jeyu. Dengan kekuatan mereka berenam, mereka menghadapi enam kaisar bela diri tak tertandingi yang telah membunuh Yu Ming saat itu, serta penerus kaisar bela diri Ling Wu, Ling Sang. Namun, karena pertarungannya enam lawan tujuh, kenam jenderal hantu dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh ketujuh dari mereka. Di bawah perlindungan jenderal hantu wanita Gui Mei, Si Feng menatap medan perang di depannya. Namun, kekuatan jiwa Si Feng tidak berhenti memindai medan perang di bawah. Di gunung Tianyao, pertempuran sengit masih berlangsung. Tentara hantu di bawah komando Si Feng terus-menerus dibunuh di bawah kekuasaan klan iblis. Dan dari waktu ke waktu, beberapa tentara klan iblis juga akan jatuh. Dengan jatuhnya klan iblis, gelombang kekuatan kematian, kekuatan jiwa, dan darah merah cerah terus melonjak ke Si Feng di langit malam. Energi Si Feng yang terkuras juga terus pulih. Dan pada saat itu, Si Feng melihat Demon Desolate, yang telah mengamati mereka dengan iri dengan pedang setan langit di tangan, terbang ke bawah. Gui Mei, turunlah, lebih baik jika kamu bisa membunuh putra Demon Desolate ini. Ekstrak jiwanya, Si Feng menunjuk ke bawah dan berkata kepada jenderal hantu perempuan Gui Mei, yang mengenakan baju besi gelap dan membawa kapak putih di bahunya. Dia tampak menggoda dan memiliki sosok yang i. Kaisar Agung, sebaiknya aku tetap di sini untuk melindungimu. Jika aku turun dan para bajingan itu menyerang, maka Kaisar Agung, kamu, kata Gui Mei. Tidak apa-apa, Si Feng berkata, dengan kekuatanku saat ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Jangan khawatir. Jika tidak, dengan tambahan Demon Desolate, tentara hantu kita akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ini, keraguan muncul di wajah menggoda Gui Mei. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat medan perang di bawah dan putra Kaisar Iblis yang berambut emas, Demon Desolate. Akhirnya, Gui Mei mengangkat kepalanya untuk melihat Si Feng dan berteriak, sesuai perintahmu. Di saat yang sama, sosok Gui Mei tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi meteor putih. Dia dengan cepat jatuh ke arah gunung setan langit dan berteriak dengan marah, Iblis Desolate. Mati. Oh, Demon Desolate, yang sedang turun, tiba-tiba mendengar teriakan dari atas. Dia merasakan aura kuat menekan dari atas. Wajahnya tenggelam dan menunjukkan ekspresi dingin. Dia mengarahkan pedang Iblis langit ke langit dan dengan dingin berteriak, kau mendekati kematian. Segera, sosok Demon Desolate yang turun menyerbu dan berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke arah aliran cahaya putih. Peng, dua berkas cahaya, satu putih dan satu emas, tiba-tiba bertabrakan. Suara tajam yang keras segera menyusul. Setelah Gui Mei pergi, Si Feng masih berdiri di kehampaan, menyaksikan pertarungan antar para ahli. Kekuatan pertarungan Gui Mei dan Dimen Desolate setara. Pasti sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Di depannya, yang dirugikan adalah enam jenderal hantu di bawah komandonya. Formasi pertempuran enam hantu Jeoyu akan dihancurkan oleh tujuh kaisar bela diri. Namun, Si Feng masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ini karena dia bisa merasakan dengan kekuatan jiwanya bahwa orang yang telah tenggelam oleh energi yang indah dan kejam itu bukan saja belum mati, melainkan seperti binatang buas yang tidak aktif dan auranya meningkat dengan cepat. Hehehe, hehehe, hehehehe. Tiba-tiba, serangkaian tawa aneh bergema di langit seperti suara setan. Hehehe, Mei Ji, kita akan bertarung bersama lagi. Mei Ji ku yang cantik, cantik, cantik menawan. Awalnya suaranya lembut, lalu meraung seperti binatang. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua orang yang ingin mengambil nyawaku. Membunuh. Segera setelah itu, pilar kematian hitam yang tebal dan besar muncul dari energi kekerasan dan kekerasan. Di bawah pemboman Mo Xiaoyao, tiga kepala kegelapan, dan enam jenderal hantu, energi indah itu akan segera dihancurkan. Sosok buram samar-samar terlihat di pilar kematian hitam tebal. Di pelukan sosok buram ini, sepertinya ada seseorang. Si Feng, yang pernah melihat Ning Cheng di tanah terlarang kematian, tahu bahwa orang yang ada di pelukannya pasti adalah mayat wanita berpakaian merah yang cantik dan mempesona. Pada saat ini, perhatian para ahli dalam pertempuran juga terfokus pada pilar hitam kematian yang meningkat. Murid jahat ini, Ling Ye Feng, yang bertarung dengan kaisar cahaya, bergumam dengan dingin sambil melihat pilar hitam kematian. Murid mesum ini, bakatnya memang luar biasa. Bahkan si Feng pun menimpali dan memuji dengan suara rendah. 852. Haha, hahaha, semburan tawa terdengar dari pilar hitam kematian yang besar. Awalnya terasa mencekam, namun lambat laun berubah menjadi kesengsaraan dan kesedihan. Membunuh, setelah teriakan Ning Cheng, pilar hitam kematian yang besar mulai berubah menjadi pedang kematian hitam. Itu menebas kaisar cahaya Jing Tianyu, yang bertarung melawan Ling Ye Feng. Hem, merasakan pedang kematian hitam yang kuat menebasnya dari belakang dan serangan sengit Ling Ye Feng di depannya, ekspresi Jing Tianyu berubah. Kaisar kematian, Ling Ye Feng, telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Kecakapan bertarung mereka setara satu sama lain. Sekarang mereka berdua sedang bertempur, dan ada ahli lain yang tiada taranya. Siapa yang akan membantuku? Teriakan Jing Tianyu bergema di udara. Pada saat ini, Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen, dan Kaisar Takdir, Wu Kian Suan, keduanya merasakan situasi Jing Tianyu. Keduanya ingin membantu, tetapi mereka terjerat erat oleh An Qi dan Mi Tian. Gelombang energi gelap dan destruktif terus-menerus menyerang mereka berdua, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Saudara Jing, aku akan membantumu. Pada saat ini, salah satu dari tujuh ahli tak tertandingi yang melawan enam jenderal hantu besar berteriak. Orang yang berteriak adalah Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing. Meskipun mereka tidak ingin melihat formasi enam hantu Jeyu dihancurkan, mereka tidak punya pilihan selain mengirim salah satu dari mereka untuk membantu Jing Tianyu. Mereka tahu pentingnya Kaisar bela diri yang tiada taranya. Jika Jing Tianyu jatuh, situasinya akan berubah. Malam ini, Yu Ming, yang telah terlahir kembali, tidak memiliki harapan. Jika mereka tidak bisa membunuh Yu Ming malam ini, maka di masa depan. Mungkin mereka tidak punya harapan. Mereka harus kembali ke kondisi puncak Yu Ming untuk membunuh mereka. Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing, berteriak seperti sambaran petir. Kemudian, dia berhenti bertarung dan terbang menuju pedang hitam kematian besar yang menebas Jing Tianyu. Sebelum dia tiba, api Qian keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi lautan api Qian yang menyapu Black Death Sword. Adapun lautan api hijau yang meletus dari bintang Ao Lai, terus mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Seolah-olah Guntur terus-menerus meledak, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dikatakan bahwa Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing, memiliki sejenis api surgawi yang disebut petir apokaliptik. Meski berbentuk api, itu adalah keberadaan khusus dari atribut petir. Di bawah petir destruktif Ao Lai Xing, pedang besar kematian yang menebas Jing Tianyu berubah menjadi pedang besar yang terbuat dari api hijau. Ia berhenti di kehampaan dan tetap tidak bergerak. Demikian pula, petir terus bergemuruh. Merusak. Pada saat ini, teriakan Ning Cheng terdengar dari pedang besar api hijau. Pedang besar api hijau yang menelannya roboh dan menghilang tanpa jejak. Sosok Ning Cheng akhirnya muncul. Tidak hanya Ning Cheng, tetapi juga mayat wanita cantik berpakaian merah dipelukannya. Wajah pucat Ning Cheng dan mayat berpakaian merah ditutupi dengan gumpalan kabut hitam kematian. Mereka terlihat sangat jahat. Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing. Bagus sangat bagus. Hahaha. Saat itu, Anda juga terlibat dalam pembunuhan Yu Ming. Jika saya membunuh Anda, mungkin guru akan memaafkan kesalahan yang saya buat saat itu. Melihat sosok berpakaian ungu di depannya la api hijau, Ning Cheng tertawa sinis. Mayat wanita berpakaian merah dipelukannya tiba-tiba melayang dari pelukan Ning Cheng. Tangan Ning Cheng membentuk segel tangan yang aneh. Mayat wanita cantik yang melayang juga berdiri. Saat Ning Cheng membentuk segel tangan, tangan mayat wanita itu juga membentuk segel tangan aneh yang sama seperti Ning Cheng. Setelah itu, segel tangan Ning Cheng terus berubah. Gumpalan kabut hitam kematian merembes keluar dari tubuh mayat wanita berpakaian merah dan melingkari tubuhnya yang sedingin es. Meiji sayangku, bunuh dia. Ning Cheng berkata dengan lembut kepada mayat wanita itu. Saat suaranya terdengar, mayat wanita berpakaian merah yang melayang di depannya tiba-tiba bergerak dan bergegas ke dalam nyala api hijau di depannya. Kemana pun Meiji yang cantik lewat, kekuatan misterius akan menyebabkan lautan api Qian menyebar ke samping. Meiji terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat dia hendak mencapai Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing mengulurkan tangan kanannya dan membentuk cakar. Sepertinya dia akan menggunakan cakar ini, yang dikelilingi oleh kabut hitam kematian yang tebal, untuk menembus jantung Ao Lai Xing. Makhluk jahat macam apa ini? Bagaimana ia bisa menembus petir apokaliptikku? Melihat Meiji terbang ke arahnya, Ao Lai Xing berteriak dingin. Tangan kanannya meledak dengan kilat kemasan. Lalu, dia membentuk telapak tangan dan melemparkannya ke depan. Telapak petir emas yang besar meledak ke arah Meiji. Pada saat itu, suara aneh Ning Cheng tiba-tiba terdengar di atas kepala Ao Lai Xing. Kamu ingin menyakiti Meiji sayangku. Ao Lai Xing, kamu pasti akan mati malam ini. Dia tidak tahu kapan anak gila ini muncul di atas kepala Ao Lai Xing. Kakinya, yang dikelilingi kabut hitam kematian, menginjak telapak tangan emas besar. Pada saat yang sama, cakar Meiji meraih telapak petir emas yang besar. Di bawah upaya gabungan dari wanita dan mayat itu, telapak petir emas yang besar segera tersebar. Tubuh merah Meiji melewati energi yang hilang. Cakar kanannya terus meraih jantung Ao Lai Xing. Pada saat itu, Ning Cheng bergerak lagi dan menginjak kepala Ao Lai Xing. Kalian semua, matilah untukku. Melihat telapak petir emasnya yang besar hancur dalam sekejap dan wanita serta mayat itu menyerangnya bersama-sama, Ao Lai Xing meraung dengan marah. Sekali lagi, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Petir ungu besar meledak dari tubuhnya dan tubuhnya berubah menjadi tombak petir ungu besar. Dan di tombak guntur raksasa, ada nyala api biru yang menyala-nyala. Gelombang demi gelombang raungan yang menggelegar, seolah-olah langit sedang marah, terdengar berulang kali. Lalu, itu menabrak Ning Cheng dan Meiji. Hehehe, Meiji, kamu dan aku, Phantom Fusion. Melihat serangan ganas Ao Lai Xing, Ning Cheng dan Meiji menarik kembali serangan mereka pada saat bersamaan. Namun, Ning Cheng tidak mundur. Sebaliknya, senyuman mesum dan menyeramkan muncul di wajahnya sekali lagi. Setelah itu, bayangan hitam besar muncul dari tubuhnya. Di saat yang sama, bayangan besar berwarna merah darah muncul dari tubuh Meiji. Kedua bayangan itu dengan cepat menyatu. Meiji mengarahkan jarinya ke tombak petir Ao Lai Xing yang menghantam ke arahnya. Mata Meiji membelalak. Boom, 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 boom. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka di langit malam. Ruang antara langit dan bumi sekali lagi berguncang hebat seperti ombak laut. Di bawah guncangan, ruang terus retak dan robek, menghasilkan daya isap yang kuat. Kekuatan penuh serangan Kaisar Beladiri Bintang 9 bertabrakan. Seolah-olah itu akan menghancurkan langit dan bumi. Penggabungan hantu. Bocah gila ini menciptakan teknik Beladiri anehnya sendiri. Menarik. Melihat pertempuran sengit di depannya dan langit malam yang bergetar, Si Feng tersenyum acuh tak acuh dan bergumam pada dirinya sendiri. 853 Si Feng menyaksikan Ning Cheng dan mayat wanita cantik itu berubah menjadi ilusi besar. Kemudian, kedua ilusi itu bergabung dan melepaskan serangan yang sebanding dengan keterampilan Beladiri Tiada Taraf yang dia ciptakan saat dia menjadi Kaisar Jeyu. Dalam bentrokan kekuatan Tiada Taraf, tombak petir awal Laising menghilang, dan serangan ilusi Ning Cheng juga memudar. Seketika, Kaisar Dewa Petir memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Dari sini, dapat dilihat bahwa dalam bentrokan kekuatan Tiada Taraf, Aol Laising telah dikalahkan. Mei Ji, ayo pergi. Tangkap dia dan serahkan dia ke Marsial Leluhur. Ning Cheng meraung pelan. Bersama dengan mayat wanita cantik, Mei Ji, mereka dengan cepat melesat ke arah Aol Laising, yang masih terbang mundur. Hahaha, Kaisar Dewa Petir, malam ini, aku akan menggunakanmu untuk membuat namaku, Ning Cheng. Hahaha, hahaha, saat dia tertawa jahat, Ning Cheng dan mayat wanita cantik, Mei Ji, sekali lagi memiliki dua sosok, satu hitam dan satu merah, bangkit dan bergabung. Di sisi lain medan perang, enam jenderal hantu besar membentuk formasi enam hantu Jeyu dan masih bertarung melawan Ling San dan lima kaisar bela diri yang Tiada Taraf. Awalnya, ketika Aol Laising ada di sini, mereka secara bertahap menekan enam jenderal hantu dan akan mampu segera menembus formasi enam hantu. Namun, Ning Cheng telah menyerang Jing Tian Yu. Dalam situasi kritis, Aol Laising tidak punya pilihan selain bergerak membantu. Setelah Aol Laising pergi, tidak hanya enam kaisar bela diri yang Tiada Tarafnya tidak mampu menembus formasi enam hantu Jeyu, mereka juga ditekan oleh formasi enam hantu. Mereka secara bertahap kalah. Hah, pada saat ini, salah satu dari enam jenderal hantu, Gui Huan, meraung. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan tengkorak hitam besar melesat ke arah seniman bela diri muda dari keluarga Ling, Ling San. Ah, serangkaian tangisan menyakitkan keluar dari mulut Ling San. Setelah Mos Yao Yao, Ling San sekali lagi dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Tidak baik, mundur. Ketika lima kaisar bela diri absolut lainnya melihat Ling San dikirim terbang, mereka tahu bahwa situasinya tidak baik. Salah satu dari mereka berteriak minta mundur. Kemudian, mereka semua mengerti dan berubah menjadi berkas cahaya, melesat ke segala arah seperti meteor. Awalnya, mereka berlima, termasuk Ling San, telah ditekan oleh enam jenderal hantu agung. Sekarang Ling San terluka dan kehilangan kekuatan tempurnya, jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan mengikuti jejak Ling San. Berengsek, mundur, kaisar cahaya, Jing Tianyu, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ling Ye Feng, tahu bahwa keadaan tidak baik ketika dia melihat lima orang melarikan diri dalam lima sinar cahaya. Dia dengan cepat berteriak pada Mo Fan Chen dan Wu Kian Suan. Kemudian, Jing Tianyu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menamparkan Ling Ye Feng. Ling Ye Feng, di sisi lain, juga menamparkan Jing Tianyu dengan seluruh kekuatannya dengan telapak tangannya diselimuti kabut hitam. Ledakan, sebuah ledakan bergema di langit dan bumi, menyebabkan ruang bergetar. Sosok Jing Tianyu dan Ling Ye Feng sama-sama terlempar karena kekuatan masing-masing. Adapun kaisar cahaya, Jing Tianyu, setelah terbang agak jauh, dia tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya suci, melarikan diri dengan cepat. Mencoba lari. Pada saat ini, Ling Ye Feng melihat Jing Tianyu sebenarnya sedang melarikan diri. Dia segera berteriak dengan dingin, dan sosoknya juga melesat dengan cepat, mengejar Jing Tianyu. Pada saat yang sama, kaisar kehidupan, Mo Fan Chen, kaisar takdir, Wu Kian Suan, dan kultifator luar negeri, leluhur Hong Kun, yang bertarung dengan Mo Xiao Yao, juga berubah menjadi berkas cahaya dan mulai melarikan diri. Mengikuti mereka adalah jutaan tentara kuat dari Light Camp. Dari awal hingga akhir, 20 kaisar bela diri telah bertarung dengan sengit. Pasukan Kam Cahaya, para penggarap dari berbagai kekuatan, dan pasukan Kam Kegelapan tidak bentrok. Sekarang para ahli itu melarikan diri, mereka hanya akan dibantai jika mereka tetap tinggal. Mengejar. 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 Membunuh. Pada saat ini, melihat kaisar bela diri melarikan diri, kaisar bela diri di sisi Sifeng juga berteriak dengan dingin. Setelah itu, mereka berubah menjadi sorotan cahaya dan mengejar kaisar bela diri yang melarikan diri. Bunuh. Bunuh mereka semua, Sifeng menunjuk ke depan saat suaranya bergema di pasukan Kam Kegelapan di belakangnya. Membunuh. Atas perintah Sifeng, ratusan ribu tentara Kam Kegelapan di belakangnya tidak ragu-ragu. Mereka menanggapi seruan perang yang sengit dan menyerang pasukan Kam Cahaya. Seperti gelombang hitam, mereka melonjak ke depan dengan hebat. Sekarang para ahli dari Kam Kegelapan telah meraih kemenangan besar, semangat mereka meroket. Di sisi lain, kaisar bela diri dari Kam Cahaya yang memimpin mereka ke sini sudah mulai melarikan diri. Semangat mereka anjlok, dan mereka tidak punya niat untuk terus berjuang. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati. Ketika satu pihak menurun, pasukan Kam Cahaya dan pasukan yang dibentuk oleh berbagai kekuatan pasti akan dikalahkan. Terlebih lagi, setelah pasukan Kam Kegelapan bergegas keluar, sosok hantu yang padat juga melayang keluar dari Gunung Tianyao di bawah dan bergabung dengan pasukan Kam Kegelapan. Pertempuran jutaan tentara hantu melawan seratus ribu tentara iblis dan jenderal iblis di Gunung Tianyao juga telah berakhir. Monster desolate ditahan oleh Gui Mei, dan jutaan tentara hantu dan jenderal iblis bertarung melawan seratus ribu tentara iblis dan jenderal iblis. Meskipun tentara hantu telah menderita banyak korban, seratus ribu tentara iblis telah dimusnahkan sepenuhnya oleh jutaan tentara hantu. Hanya lebih dari seratus ribu mayat iblis yang layu yang tersisa di Gunung Tianyao. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ah 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 ah. Brengsek, brengsek, pemuda berambut emas, monster desolate, yang bertarung melawan Mei Ji, telah melihat seratus ribu tentara iblis dan jenderal iblisnya mati dengan matanya sendiri. Di sisi lain, dia ditahan oleh Gui Mei dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia sangat marah. Pedang iblis langit menebas Gui Mei berulang kali, berharap pedang itu bisa menghancurkan hantu wanita yang menggoda itu menjadi berkeping-keping. Dalam hal pengalaman bertempur, Gui Mei, yang pernah mengikuti Kaisar Jeoyu berperang, jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan putra Kaisar Iblis yang baru lahir. Alasan kenapa mereka berdua masih bertarung adalah karena monster desolate memegang pedang iblis langit di tangannya. Pedang setan langit sepertinya dilahirkan untuk ras setan. Pedang demi pedang, monster desolate dengan santai menusuknya. Kekuatan masing-masing pedang bertumpuk satu sama lain, menjadi semakin ganas seiring berlangsungnya pertempuran. Namun, Si Feng melihat pertempuran di bawah dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Meski Gui Mei tidak mampu mengalahkan monster desolate yang memegang pedang iblis langit di tangannya, tidak mudah bagi monster desolate untuk mengalahkannya. Pada saat ini, Si Feng melihat sosok hitam di depannya. Itu adalah salah satu dari delapan jenderal hantu besar, Gui Huan. Di tangan Gui Huan ada sosok malang. Itu adalah penerus Kaisar Agung Lingwu, Ling Sang. Baru saja, setelah Gui Huan mengirim Ling Sang terbang dengan serangan telapak tangan, dia mengejar Ling Sang. Adapun Ling Sang, dia terluka parah oleh Gui Huan. Kekuatan tempurnya telah sangat berkurang dan dia melarikan diri melalui udara. Namun, bagaimana Ling Sang yang terluka parah bisa lolos dari tangan Gui Huan? Oleh karena itu, Gui Huan mengejarnya dan menyerangnya lagi. Dia dipukuli hingga dalam kondisi menyedihkan dan dibawa kembali oleh Gui Huan untuk menemui Si Feng. 854. Si Feng melihat tangan Gui Huan yang berhenti di depannya. Gui Huan sedang menggendong Ling Sang yang berada dalam kondisi menyedihkan. Dia menyeringai dan berkata, Bagus. Sangat bagus. Saya baru saja akan melakukan perjalanan ke keluarga Ling. Saya tidak tahu hadiah apa yang harus saya bawa, tetapi sekarang saya memiliki hadiah yang begitu besar. He he, he he. Ketika ilusi hantu mendengar kata-kata Si Feng, dia juga menyeringai bodoh. Dengan gerakan tangan kanannya, dia meraih Ling Sang yang tampak menyedihkan itu. Lepaskan saya, Yu Ming. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku. Anda akan menyesal telah menyinggung keluarga Ling. Fondasi keluarga Ling jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Ling Sang, yang tertangkap di tangan Si Feng, tidak menyadari bahwa dia adalah seorang tahanan. Dia meraung ke arah Si Feng dengan marah. Kurang ajar. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Kaisar Agung. Gui Huan, yang baru saja jujur, menjadi dingin saat mendengar raungan Ling Sang. Meskipun Ling Sang baru saja membentaknya, Gui Huan bisa mengabaikannya. Tapi sekarang, dia bersikap kasar pada Si Feng. Tangan kanan gos ilusion membentuk cakar. Seketika, cakar hantu putih mengerikan muncul di belakang Ling Sang. Cakar itu menebas punggung Ling Sang, menembus dagingnya. Ah! Tubuh Ling Sang tiba-tiba bergetar hebat. Ceritan menyayat hati keluar dari mulut Ling Sang. Ling Sang hanya merasa seluruh tulang dan darahnya akan membeku menjadi es dan retak. Wajah Ling Sang pucat pasi dan tertutup es. Baiklah, Gui Huan, turun dan bantu Gui Huan menangkap anak ini. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia menunjuk ke Demon Wilderness, tempat Gui Huan dan Gui Huan bertarung. Ya, Jenderal, Gui Huan menjawab dan menarik tangan kanannya. Ling Sang, yang meratap kesakitan, tiba-tiba merasakan rasa sakitnya berkurang banyak. Namun, wajahnya masih pucat, dan napasnya masih terengah-engah. Dihadapkan pada cakar hantu, Ling Sang menjadi lebih berperilaku baik. Dia tidak lagi berani mengaum pada si Feng. Dia sudah menyadari bahwa dia telah jatuh ke tangan mereka. Mengaum hanya akan membuatnya menderita. Meskipun dia berhenti berteriak, Ling Sang berpikir keras di dalam hatinya. Saya, Ling Sang, adalah anggota keluarga Ling. Menyinggung keluarga Ling, klan-klan itu pasti akan mati dengan mengenaskan. Mati dalam kematian yang mengerikan. Si Feng membuat cetakan tangan dengan tangan kirinya, dan tanda putih misterius muncul di telapak tangannya. Dia meninju dada Ling Sang. Ah, Ling Sang berteriak kesakitan lagi. Rune si Feng telah menembus tubuh Ling Sang dan menyegel tulang belikatnya. Saat ini, tulang belikat Ling Sang disegel. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Jika si Feng tidak membuka segel di tubuhnya, dia akan lebih buruk dari orang normal. Tubuh Ling Sang bersinar dengan cahaya merah darah. Dia tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh si Feng. Setelah melakukan semua ini, si Feng menunduk dan melihat medan perang di gunung Tianyao di bawah. Sosok Gui Huan dengan cepat sampai di atas kehancuran iblis. Segera, Gui Huan membanting telapak tangannya ke bawah. Tengkorak gelap terbang keluar dari telapak tangan Gui Huan dan terbang menuju kehancuran iblis tempat putra kaisar iblis berada. Adapun Gui Mei, dia sudah menyadari kedatangan Gui Huan. Kapak gelap di tangannya memancarkan cahaya putih cemerlang saat dia menebas Fei Desolate dengan ayunan tiba-tiba. Saat Gui Mei mengayunkan kapaknya, sosok hantu wanita yang dapat memikat semua makhluk hidup mulai bermunculan di sekitar tanah di Mende Solate. Semuanya memiliki sosok yang berapi-api, dan tubuh anggun mereka hanya ditutupi kerudung putih. Mereka samar-samar terlihat, dan setelah itu, suara-suara wanita yang sangat menggoda terdengar satu demi satu. Gui Mei, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, paling ahli dalam menggunakan teknik mantra untuk membingungkan musuh dan mengalihkan perhatian mereka dengan serangan kuat mereka. Ah! Membunuh! Melihat dengan dingin sosok menggoda di sekitarnya, Dimen Desolate berteriak dengan dingin. Dia menyapu pedang setan langit di tangannya, mengirimkan sejumlah besar sinar pedang emas. Sejumlah besar sosok hantu perempuan tersapu ke dalam ketiadaan. Setelah itu, Dimen Desolate memblokir dengan pedangnya dan memblokir kapak Gui Mei. Tangan kirinya membentuk cakar dan melepaskan gelombang kejut emas yang kuat. Itu menyerang tengkorak gelap yang terus-menerus diserang oleh Gos Juan. Hehehe! Melawan kita berdua sendirian. Jika itu ayahmu, Kaisar Iblis, dia mungkin bisa melakukannya. Namun, Anda masih terlalu berpengalaman. Melihat gelombang kejut emas yang dikirim oleh Dimen Desolate, Gos Juan tertawa sinis. Dalam sekejap mata, gelombang kejut emas menyerbu menuju tengkorak gelap pertama. Tengkorak gelap itu dengan cepat melahap gelombang kejut emas. Kemudian, ia memblokir lapisan gelombang kejut. Baris demi baris tengkorak gelap membombardir telapak tangan Dimen Desolate. Boom! 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 Hah! Pada saat yang sama, jenderal hantu wanita yang mempesona, Gui Mei, mendengus dingin. Melihat Dimen Desolate menahan serangan Gos Juan, dia mengangkat kaki kanannya dan dengan kejam menendang perut Dimen Desolate. Ah! Dimen Desolate berteriak kesakitan. Tubuhnya terlempar karena tendangan tiba-tiba Gui Mei. Pada saat ini, Gui Mei terbang menuju Dimen Desolate. Gui Juan menuki ke bawah menuju Dimen Desolate yang terbang mundur. Kedua jenderal hantu sekali lagi bergabung untuk menyerang Dimen Desolate. Bahkan jika putra Dimen Desolate, Dimen Desolate, memegang pedang iblis langit di tangannya, dia masih tidak mampu melawan kekuatan gabungan dari dua jenderal hantu. Gui Juan, yang menuki ke bawah, terus mengirimkan tengkorak gelap yang membombardir tubuh Dimen Desolate. Gui Mei juga mengambil kesempatan untuk mengirimkan badai pedang yang menyapu Dimen Desolate. Tubuh Dimen Desolate sudah terus-menerus menahan serangan dari dua jenderal hantu. Luka di tubuhnya juga menjadi semakin serius. Hasilnya sudah diputuskan. Si Feng melihat ke medan perang di bawah dan berkata dengan acuh tak acuh. Malam ini, pertempuran di Gunung Setan Langit secara tak terduga telah banyak berubah. Faktanya, orang terpenting malam ini tetaplah Ning Cheng. Jika Ning Cheng tidak pergi ke fraksi terang sebagai mata-mata dan melapor ke fraksi gelap, dia, Mos Yao Yao, dan Ling Ye Feng tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh oleh kekuatan gabungan dari Kaisar Beladiri yang tiada taranya. Dia juga tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki bocah itu terhadap Ling Ye Feng. Dalam pertempuran di bawah, di bawah serangan terus-menerus dari Gui Mei dan Gui Huan, Diamond Desolate, Putra Kaisar Iblis, sudah terluka. Darah emas terus-menerus berceceran ke Gunung Setan Langit. Tepat pada saat ini, Gui Huan dengan ganas menjambak rambut emas panjang Diamond Desolation, mengangkat tubuhnya, dan merobek langit menuju Stone Maple di langit. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Meski Diamond Desolate terluka, rambutnya masih dijambak oleh Gui Huan. Bagaimana mungkin Putra terhormat Kaisar Iblis, pemimpin ras Iblis saat ini, bersedia menderita penghinaan seperti itu. Dia buru-buru meraung ke arah Gui Huan saat tubuhnya berjuang keras. Huff, Jenderal pasukan yang kalah, orang yang kalah dalam pertempuran, harus memiliki kesadaran akan orang yang kalah. Wajah Gui Huan menjadi dingin saat dia melihat ke arah Diamond Desolate yang masih meronta dan melolong. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan suara, Pa, yang tajam, telapak tangan Gui Huan dengan kejam menamparkan wajah putih tampan Iblis Desolate. 855 Bagi Jenderal Hantu Ilusi Hantu, dia tidak peduli apakah Diamond Desolate adalah putra dari Diamond Tyrk atau apakah dia memiliki status bangsawan atau rendahan. Di matanya, Diamond Desolate adalah pecundang dan pecundang harus memiliki kesadaran sebagai pecundang. Tamparan yang tajam dan nyaring meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas di wajah Diamond Desolate yang cantik dan tampan. Anda, beraninya kamu mempermalukanku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Namun tamparan Ghost Illusion tidak membuat Diamond Desolate menyadari kesalahannya. Sebaliknya, hal itu membuat dia, yang memiliki status bangsawan, melolong sekuat tenaga. Dasar anak Iblis kecil, beraninya kamu bersikap tidak jujur. Beraninya kamu meneriakkan omong kosong tak berguna seperti itu. Segera setelah itu, Gui Huan menamparnya lagi. Pak, suara tajam terdengar sekali lagi. Uh, tamparan dari pantom Fan ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Setegup darah emas keluar dari mulut pantom Fan. Segera, Ghost Illusion, yang telah menjambak rambut emas panjang di Mendesolate, dan Ghost General Wanita menawan Mei Ji, kembali ke sisi Sifeng. Keduanya berteriak pada saat yang sama, Kaisar Agung. Sangat bagus. Sifeng berkata sambil mencibir sambil menatap Dimen Desolate di tangan Ghost Illusion. Setelah itu, Sifeng melihat ke arah Dimen Desolate dan bertanya dengan dingin, Bicaralah. Muridku, Yun Yimeng, di mana dia sekarang? Kamu Ming. Dimen Desolate mengertakan giginya dan melontarkan dua kata dari selas-sela giginya. Tria di depannya itulah yang telah membunuh ayahnya di Gunung Iblis Surgawi 25 tahun yang lalu. Dan hari ini, 25 tahun kemudian, dia datang ke Gunung Iblis Surgawi dan memimpin pasukan hantu untuk membunuh seratus ribu tentara iblis dan jenderal iblis di bawah komandonya. Kedua jenderal hantunya telah menangkap dan mempermalukannya. Fiendis Desolate berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup dan meminum darahnya. Kamu Ming. Malam ini, Dimen Desolate saya lemah dan jatuh ke tangan Anda. Bunuh aku jika kamu mau. Pa, setelah mendengar perkataan Dimen Desolate, Gos Ilusion menamparkan wajah Dimen Desolate lagi dan berteriak dengan marah. Kaisar Agungku menanyakan keberadaan Yun Yimeng. Bahkan jika kamu ingin mati, itu bukan sekarang. Jika kamu mengatakan omong kosong yang tidak berguna lagi, aku akan menamparmu sampai kamu bangun. Anda, Dimen Desolate menoleh dan menatap dingin ke arah Dimen Desolate. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Ada juga hantu jahat. Dia sudah menamparnya tiga kali. Dimen Desolate berharap dia bisa menghancurkannya. Apa, kamu tidak menyukainya? Anda hanyalah binatang iblis kecil yang saya tangkap. Apakah kamu ingin menggigitku? Gos Ilusion memandang Dimen Desolate di tangannya dengan jijik dan meneriakinya dengan dingin. Pada saat ini, Sifeng berbicara lagi dan dengan dingin berkata, saya akan bertanya lagi, bagaimana kabar Yun Yimeng sekarang? Jika kamu menjawabku dengan jujur, maka aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika Anda keras kepala, Anda akan segera tahu apa artinya memohon kematian. Bah, menghadapi Sifeng, monster Desolate mendengus dingin. Sangat bagus. Sifeng berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka Dimen Desolate begitu keras kepala. Setelah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah Dimen Desolate. Dia meraih wajah tampan iblis Desolate. Setelah itu, kekuatan isap yang kuat dihasilkan di telapak tangan Sifeng. Segera, Dimen Desolate merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Itu dengan cepat mengalir melawan arus. Lima aliran darah emas muncrat dari mata, lubang hidung, dan mulutnya. Mereka menembak ke arah telapak tangan Sifeng dan dengan cepat dilahap oleh Sifeng. Perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Dimen Desolate. Ah, gelombang demi gelombang ratapan menyakitkan terus-menerus keluar dari mulut Dimen Desolate. Wajah yang sangat tampan itu juga menjadi sangat terdistorsi. Adapun tubuh Dimen Desolate, karena darah emas terus-menerus diserap oleh Sifeng, tubuhnya dengan cepat menyusut. Perlahan-lahan, tangisan Dimen Desolate berhenti dan tubuhnya menjadi mayat yang layu. Putra Kaisar Iblis, ahli Kaisar Beladiri Bintang Sembilan, Dimen Desolate, meninggal di tangan Kaisar Jeyu, Yu Ming, di tanah suci klan Iblis, Gunung Tianyao, sama seperti ayahnya, Kaisar Iblis. Setelah Sifeng melahap darah emas Dimen Desolate, dia juga langsung melahap energi kematiannya. Setelah itu, cakar kanannya kembali terhisap. Jiwa seukuran kepalan tangan disedot oleh Sifeng dari wajah keriput dan ke telapak tangan Sifeng. Jiwa ini adalah jiwa Putra Kaisar Iblis, Dimen Desolate. Ketika Gui Huan, salah satu dari delapan jenderal hantu, melihat Dimen Desolate berubah menjadi mayat layu di tangannya, dia mengambil pedang setan langit dan cincin penyimpanan dari tangannya. Kemudian, dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkannya ke Gunung Tianyao seolah-olah itu adalah sampah. Kamu Ming, Anda melahap darah saya, menghancurkan tubuh saya, dan mengambil jiwa saya. Suatu hari, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Meskipun Gunung Tianyao saya telah dihancurkan, para ahli klan Iblis tidak terbatas pada Gunung Tianyao dan Dimen Desolate saya. Suatu hari nanti, mereka akan membantai dalam perjalanan menuju api penyucian Yu Ming dan membunuh kalian semua. Jiwa di tangan Sifeng terus-menerus bergetar saat mengeluarkan tangisan Dimen Desolate. Huff! Mendengar kata-kata Dimen Desolate, Sifeng hanya mendengus dengan nada menghina. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan orang gila seperti Dimen Desolate. Yang dia inginkan sekarang adalah keberadaan muridnya, Yun Yimeng. Hanya dengan menggunakan cara yang kejam dia bisa mengetahui keberadaan muridnya. Ledakan! Semburan api berwarna darah meledak dari telapak tangan Sifeng dan dengan cepat melahap gumpalan jiwa Dimen Desolate. Ah! Ah! Yu Ming! Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ah! Api berwarna darah yang sangat yin dan dingin membakar jiwa Dimen Desolate. Rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan rasa sakit di tubuh fisiknya. Dimen Desolate meratap di samping. Namun, tulang punggung Dimen Desolate bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun jiwanya menanggung rasa sakit, siksaan, dan penyiksaan yang tak tertahankan, dia masih terus-menerus mengutuk Sifeng. Saat kutukan Dimen Desolate menjadi lebih kuat, api berwarna darah di tangan Sifeng juga menjadi lebih ganas. Ah! 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 Bunuh aku, Yu Ming! Bunuh aku jika kamu punya nyali! Aku! Akhirnya, jiwa Dimen Desolate merasakan apa artinya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah nyala api. Daya tahannya telah mencapai batasnya. Dia membuka mulutnya untuk menghasut Sifeng agar membunuhnya. Setelah mendengar suara Dimen Desolate, Sifeng melihat api berwarna darah di telapak tangannya dan mendengus dingin lagi. Huff! Saya akan bertanya lagi, apakah Yunyi menghidup atau mati? Bunuh aku, kamu Ming! Ah! Bunuh aku! Suara Dimen Desolate menjadi semakin sedih dan menyakitkan. Mudah untuk membayangkan rasa sakit dan siksaan yang dia alami. Selanjutnya, nadanya berangsur-angsur berubah dari pantang menyerah menjadi memohon pada Sifeng. Berbicara, apakah Yunyi menghidup atau mati? Sifeng berteriak dingin lagi. 856 Berbicara, apakah Yunyi menghidup atau mati? Sifeng berteriak dengan dingin sekali lagi. Api berwarna darah yang membakar jiwa Dimen Desolate di tangannya menjadi lebih intens. Ah! Ratapan menyakitkan Dimen Desolate semakin keras. Setelah itu, dia meraung lagi. Saya tidak tahu apakah Yunyi menghidup atau mati. Bagaimanapun, dia tidak mati di tanganku hari itu. Dia tidak mati di tanganmu. Setelah mendengar kata-kata Dimen Desolate, Sifeng bergumam pelan sebelum bertanya dengan dingin, Bicaralah dengan jelas. Apa yang terjadi? Ah! Bunuh aku! Bunuh aku! Ah! Iblis Desolate, yang jiwanya dibakar oleh api berwarna darah, terus-menerus memohon kematian pada Sifeng. Bicaralah dengan jelas dan aku akan memberimu kematian. Sifeng berkata dengan dingin sekali lagi. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Dimen Desolate buru-buru berkata, Hari itu di miriat suat manor, saya melawan Yunyi meng. Saat saya hendak membunuhnya, cahaya putih tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Yunyi meng. Cahaya putih muncul dan menyelamatkan Yunyi meng. Sifeng mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Dimen Desolate. Sifeng mulai merenung. Siapa cahaya putih itu? Pada saat itu, jiwa Dimen Desolate ada di tangannya. Dengan kendali Sifeng atas jiwa, dia bisa merasakan dari fluktuasi jiwa Dimen Desolate bahwa dia tidak berbohong. Kamu Ming, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya berbicara dengan jelas, Anda akan membunuh saya. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Pada saat itu, Dimen Desolate terus meratap kesakitan, menarik Sifeng kembali dari pikirannya. Dengan pikiran, api berwarna darah di tangan Sifeng menghilang, mengungkapkan gumpalan jiwa Dimen Desolate. Setelah itu, Sifeng mengedarkan kekuatan jiwanya. Jiwa Dimen Desolate mulai retak di telapak tangannya. Ketika pecah, bintik-bintik putih melayang keluar dan melayang menuju gelabela jiwa. Kekuatan spiritual dari alam liar yang jahat dengan cepat dilahap oleh Sifeng. Namun, meskipun dia telah melahap seratus ribu tentara iblis dan jenderal iblis, serta jiwa dari Dimen Desolate, peringkat jiwa-jiwa ini tidak tinggi. Kekuatan jiwa Sifeng masih belum menembus. Dia masih berada di level Kaisar Bintang 1. Sekarang, terlepas dari apakah itu jiwa, tubuh fisik, atau cara bela diri, semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk ditembus. Perubahan spesialnya adalah dantian abnormalnya yang telah menyatu dengan api suci. Malam ini, dia telah melahap seratus ribu tentara iblis dan jenderal iblis, serta energi kematian dan darah desolate iblis Kaisar Bela Diri Bintang 9. Namun, dia hanya memiliki sepertiga energi untuk menerobos ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 9. Namun, Sifeng masih memikirkan identitas cahaya putih yang menyelamatkan Yun Yimeng. Siapa itu? Di antara murid-muridnya, hanya Mosyaoyao dan Lingyefeng yang mampu menyelamatkan Yun Yimeng dari tangan Kaisar Bela Diri Bintang 9 di Mendesolate. Setelah itu, ada juga delapan jenderal hantu agung di bawah komandonya, tapi jelas tidak satupun dari mereka. Kaisar Agung, pada saat ini, suara salah satu dari delapan jenderal hantu besar, Gui Huan, terdengar di depan Sifeng. Sifeng sekali lagi ditarik kembali dari pikirannya. Dia melihat Gui Huan memegang pedang iblis langit di Mendesolate dengan kedua tangannya, serta cincin penyimpanan emas. Namun, pedang iblis langit bergetar hebat di tangan Gui Huan, seolah mencoba melepaskan diri. Artefak mendalam tingkat Kaisar Bintang 9 Klan Iblis, pedang iblis langit. Mata Sifeng menyipit saat dia mengambil pedang setan langit dan cincin penyimpanan emas dari tangan Gui Huan. Dia memindai cincin penyimpanan di Mendesolate dengan pikirannya dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Adapun pedang setan langit, saat Sifeng memegangnya, pedang itu masih bergetar hebat di tangan Sifeng, sama seperti saat berada di tangan Gui Huan. Ada roh di dalam pedang, dan roh di dalam pedang merespons orang yang memegangnya, bukan pemilik kontrak dengannya. Ia mulai meronta, seolah ingin melepaskan diri dari tangan Sifeng. Membentuk segel tangan misterius dengan tangan kirinya, Sifeng memukul pedang setan langit dengan telapak tangannya. Dengan serangan ini, dia tidak hanya mematahkan jejak yang ditinggalkan di Mendesolate pada pedang, tapi dia juga mencetak jejaknya sendiri ke dalam pedang, secara paksa membentuk kontrak dengan roh pedang. Setelah kontrak terbentuk, pedang setan langit, yang masih berjuang keras, menjadi tenang dan tidak bergerak di tangan Sifeng. Mulai saat ini, Sifeng adalah pemilik pedang setan langit. Sifeng memegang gagang pedang di tangannya, lalu dia menusuk langit dengan pedangnya. Setelah malam pertempuran sengit, Fajar tanpa disadari telah menyingsing di langit malam, dan warnanya menjadi abu-abu. Dengan serangan Sifeng, bayangan naga emas panjang terbang keluar dari pedang setan langit, langsung menuju ke langit. Antara langit dan bumi, auman marah naga panjang itu bergema, Aum. Gambar naga panjang ini adalah perwujudan dari roh pedang. Siapa yang mengira bahwa roh yang tersegel di dalam pedang setan langit sebenarnya adalah jiwa seekor naga? Namun, itu adalah keturunan naga sejati yang darahnya tidak lagi murni, dan kekuatan jiwanya hanya berada di tingkat Kaisar Bintang 1. Jika itu benar-benar jiwa naga sejati kuno, maka dengan pedang iblis langit di tangan Yaude Solate, dia bisa mengaktifkan jiwa naga sejati kuno untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dengan kekuatan naga sejati, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Pedang ini lumayan. Si Feng melihat pedang setan langit di tangannya dan tersenyum. Saat ini, pedang haus darahnya hanya berada di tingkat Kaisar Bintang 1, tetapi pedang setan langit ini memang merupakan pedang tingkat Kaisar Bintang 9. Dengan pedang setan langit di tangan, dengan keterampilan pedang si Feng yang luar biasa, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Kemudian, sambil berpikir, tangan kanan si Feng bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan teknik rahasia yang diajarkan Blood Demon kepadanya, menyebabkan pedang iblis langit berubah menjadi tanda pedang emas di telapak tangannya. Hem, sepertinya seseorang telah kembali. Pada saat ini, si Feng merasakan fluktuasi energi di kehampaan di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok hitam bergegas ke arahnya. Si Feng dengan cepat menyadari bahwa orang yang datang adalah cucunya yang tidak normal, Ning Cheng. Tangan Ning Cheng memegang sosok berlumuran darah dan tidak bisa dikenali. Namun, mata si Feng menyipit, dan dia dengan cepat mengenali orang di tangan Ning Cheng. Dia dengan dingin menyebutkan nama orang itu, Kaisar Dewa Petir, Aow Lai Xing. Itu adalah salah satu dari tujuh kaisar bela diri yang berkomplot melawannya saat itu. Bocah ini memang tidak mengecewakanku. Si Feng tertawa dingin. Di pintu masuk api penyucian Yu Ming, Mos Yao Yao telah menangkap kaisar pedang Yue Xiao. Sekarang, murid besar yang tidak normal ini, Ning Cheng, telah menangkap Aow Lai Xing dan kembali. Tidak lama kemudian, jiwa Yue Xiao di api penyucian Yu Ming juga akan memiliki pendamping. Guru besar, Ning Cheng melihat si Feng di depannya dan berteriak dengan suara rendah. Saat ini, Ning Cheng sudah tenang. Dia tidak lagi memiliki ekspresi gila dan tidak normal seperti sebelumnya. Setidaknya di permukaan, dia tampak seperti pemuda normal. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu memang layak menjadi cucu Yu Ming. Si Feng memandang Ning Cheng, yang baru saja kembali, dan tersenyum acuh tak acuh. Haha, untuk bisa menjadi cucu Grandmaster, untuk bisa menjadi murid guru, Ning Cheng, adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Ning Cheng berkata sambil tersenyum dan berhenti di depan Si Feng. 857. Si Feng memandang Ning Cheng, yang memiliki senyum pahit di wajahnya, dan bertanya, Sekarang, ceritakan padaku apa yang terjadi antara kamu dan tuanmu. Mengapa dia mengeluarkanmu dari sekte? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ning Cheng berkata, setiap orang memiliki skala kebalikannya sendiri. Skala terbalik guru tentu saja adalah Anda, Grandmaster. Tahun itu, Mei Ji dan saya tidak sengaja menyentuhnya. Ada sesuatu tentangku. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, ekspresi penasaran muncul di wajah Si Feng saat dia bertanya, ceritakan padaku tentang hal itu. Ya, Ning Cheng menganggup dalam diam dan berkata, 13 tahun yang lalu, saya diam-diam meninggalkan kuil kematian tanpa izin tuanku. Pada saat itulah aku bertemu Mei Ji yang kucintai. Setelah aku kembali ke kuil kematian, tuanku menghukumku untuk berlutut di depan tablet peringatanmu dan merenungkan kesalahanku. Namun, malam itu, Mei Ji ku menyelinap ke kuil kematian dan menemukanku. Melihat aku dihukum, Mei Ji ku melakukan sesuatu yang bodoh. Dia menghancurkan tablet peringatanmu. Tidak lama kemudian, tuanku diberitahu dan datang mencariku. Ketika tuanku melihat tablet peringatanmu hancur, dia tidak tahan. Karena marah, dia ingin membunuh Mei Ji. Aku berlutut di depan tuanku dan memintanya untuk mengampuni nyawa Mei Ji. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Si Feng mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata, setelah itu, gurumu melepaskanmu dan Mei Ji. Kemudian, dia memutuskan hubungan guru muridmu dan mengeluarkanmu dari sekte. Ia itu betul. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ning Cheng menganggup dan berkata, tetapi bagaimana saya, Ning Cheng, bisa melupakan kebaikan tuan saya yang telah mengajari saya seni bela diri selama bertahun-tahun. Grandmaster, mengingat posisimu di hati tuanku, bagaimana tuanku bisa memaafkanku karena menghancurkan tablet peringatanmu. Jika aku benar-benar mati dan belum dilahirkan kembali, dengan kepribadian Ye Feng, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Namun, sekarang setelah aku terlahir kembali, tugu peringatan itu tidak lebih dari sekedar boneka. Tidak peduli seberapa banyak kamu bersujud padaku, aku tidak akan bisa merasakannya. Hal ini bukan masalah besar sekarang. Saya akan berbicara dengan tuanmu tentang hal ini, kata Si Feng. Banyak. Terima kasih, guru besar. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah Ning Cheng berseri-seri. Dia menekuk lututnya dan bersujud pada Si Feng. Ini bagus. Itu hebat. Jika Grandmaster menjadi perantara bagi saya, maka guru pasti akan memaafkan saya. Dia pasti akan melakukannya. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan ini. Bangunlah, kata Si Feng lembut sambil melihat Ning Cheng berlutut di tanah. Xiao Chen melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan tak terlihat membantu Ning Cheng yang berlutut. Setelah itu, pandangan Si Feng beralih ke Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing, yang sedang dipegang di tangan Ning Cheng. Wajah Kaisar Dewa Petir memar dan babak belur hingga tak bisa dikenali lagi. Si Feng mencibir dan berkata, sekarang, saatnya menghadapi makhluk jahat ini. Huff. Ao Lai Xing mendengus keras setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dia dengan dingin berkata, kamu Ming. Hari ini, aku, Ao Lai Xing, jatuh ke tanganmu karena aku tidak cukup kuat. Aku sudah menerima nasibku. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, datanglah padaku. Membunuh, menyiksa. Setelah mendengar kata-kata Ao Lai Xing, Si Feng mencibir dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dulu ketika kalian Kaisar bela diri mencoba membunuhku, aku sudah mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, ekspresi Si Feng menjadi sangat dingin. Dia melanjutkan, aku akan mengirimmu ke api penyucian Yu Ming. Kamu akan menderita kesakitan karena digigit ribuan hantu selamanya. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Ning Cheng. Saat Si Feng berbicara, dia berteriak dengan dingin. Ya Tuan, jawab Ning Cheng. Ekstrak petir apokaliptik dari tubuhnya terlebih dahulu. Ya Tuan, jawab Si Feng. Kemudian, tangan kirinya membentuk cakar dan menusuk dada Ao Lai Xing. Ah, hati Ao Lai Xing tertusuk. Ratapan menyedihkan, seperti babi yang disembeli, segera keluar dari mulutnya. Huff, melihat Ao Lai Xing dalam keadaan ini, Si Feng dengan dingin mendengus lagi dan berkata, kamu tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini, jadi kamu berteriak di sini. Selanjutnya, ketika aku membawa jiwamu kembali ke api penyucian Neterward, bagaimana kabarmu? Menanggung sakitnya jiwamu digigit ribuan hantu. Anda benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Ah, ah, api penyucian Yu Ming. Bunuh aku jika kamu bisa. Bunuh aku. Wajah Ao Lai Xing galak. Dia menatap Si Feng dan meraung. Segera, ketika Ning Cheng menarik tangan kirinya keluar dari dada Ao Lai Xing, nyala api hijau seukuran kepalan tangan berdenyut di telapak tangan Ning Cheng. Raungan menggelegar terdengar dari nyala api hijau yang tampak lembut ini. Nyala api ini adalah nyala api tingkat surga milik Ao Lai Xing, petir apokaliptik. Meski berbentuk api, namun memiliki atribut petir. Meskipun nyala api ini hanya berada pada tingkat Kaisar Bintang 6, potensi nyala api tingkat surga tidak terbatas. Ia memiliki kehidupannya sendiri. Selama ia memiliki cukup energi untuk melahap, atau melahap api lainnya, ia dapat terus berevolusi. Sama seperti api merah darah di tubuh Si Feng, api suci. 16 tahun yang lalu, Si Feng teringat ketika Ao Lai Xing memperoleh petir apokaliptik, api tingkat surga ini hanya setingkat Kaisar Bintang 1. Setelah 16 tahun mengasuh, ia berhasil menembus tingkat Kaisar Bintang 5 dan mencapai tingkat Kaisar Bintang 6. Jika petir apokaliptik telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 9, Ao Lai Xing akan mampu mengendalikannya dan bertarung dengan Ning Cheng. Namun, Si Feng merasa peluang Ao Lai Xing untuk menang lebih tinggi. Huff, Anda ingin lari. Pada saat ini, Ning Cheng tiba-tiba mendengus dingin. Api hijau di tangan Ning Cheng bergetar tanpa henti, seolah berusaha melepaskan diri dari genggaman Ning Cheng. Di telapak tangan Ning Cheng, kabut hitam kematian telah meletus. Itu dengan kuat memenjarakan petir apokaliptik, membuatnya tidak bisa meninggalkan telapak tangannya. Biarkan aku pergi. Saya akan mengingat kebaikan hari ini di hati saya. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang dari dalam apokaliptik lightning. Menarik sekali. Ia benar-benar melahirkan kehidupan, dan bahkan bisa berbicara. Api tingkat surga ini sungguh luar biasa. Ning Cheng melihat petir apokaliptik yang sedang berjuang di tangannya dan tersenyum dingin. Di dalam tubuh Sifeng, api suci yang selama ini berada dalam kondisi tenang bergetar tanpa henti setelah melihat petir apokaliptik. Dikatakan dengan penuh semangat. Makanlah. Biarkan aku melahapnya dengan cepat. Selama aku melahap api tingkat surga ini, kekuatan kita pasti akan meningkat satu tingkat lagi. Tidak akan lama lagi aku akan kembali ke kekuatan tingkat dewa di masa lalu. Tampaknya petir apokaliptik tingkat surga telah membuat api suci, yang juga merupakan api tingkat surga, tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, Ning Cheng memegang petir apokaliptik di tangannya dan menyerahkannya kepada Sifeng. Guru besar, dia akan menawarkan api tingkat surga ini kepada Grandmasternya, Sifeng. 858 Api suci di tubuh Sifeng semakin bergetar hebat ketika melihat Ning Cheng memberikan petir kiamat kepadanya. Sekarang mereka sudah menjadi satu, Sifeng bisa merasakan bahwa api suci menjadi semakin bersemangat. Pada saat yang sama, apokaliptik Thunderbolt di tangan Ning Cheng mulai berjuang lebih keras. Keduanya adalah api surgawi. Saint Flame bisa merasakan keberadaannya, dan dia juga bisa merasakan Saint Flame. Apokaliptik Thunderbolt tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika jatuh ke tangan pria dengan api surgawi ini. Itu akan menjadi energi bagi api suci untuk berevolusi, dan itu akan dimusnahkan sepenuhnya. Tidak, tidak, saya mohon padamu. Aku bersedia menjanjikan hidupku padamu. Saya tidak akan pernah menentangnya seumur hidup ini. Guntur apokaliptik berkata kepada Ning Cheng dengan suara memohon. Pada saat ini, Sifeng melambaikan tangannya pada Ning Cheng dan berkata, Aou Lai Xing adalah tawananmu. Kamu dapat menangani api surgawi ini sesuai keinginanmu. Atau Anda bisa menawarkannya kepada Tuhan Anda sebagai hadiah atas pengampunannya. Anak laki-laki, kamu bodoh. Sain Flame berteriak dengan marah setelah mendengar kata-kata Sifeng. Diam, Anda sekarang hanyalah dan Tian Ben Sao. Ben Sao tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya cara melakukan sesuatu. Sifeng berteriak dingin pada Sain Flame dengan kekuatan jiwanya. Tawarkan pada tuanku. Ning Cheng bergumam setelah mendengar kata-kata Sifeng. Lalu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia segera berterima kasih kepada Sifeng. Terima kasih, Grandmaster, atas bantuanmu. Mengenai masalah antara dia dan tuannya, jika Grandmaster-nya menjadi perantara baginya dan menawarkan api surgawi ini kepada tuannya, kemungkinan tuannya memaafkannya akan meningkat sedikit. Kemudian, Sifeng melihat lagi Ao Lai Xing di tangan Ning Cheng. Dada Ao Lai Xing telah tertusuk. Meski belum meninggal, darah segar masih mengucur dari dadanya. Tangan kanan Sifeng membentuk cakar dan tiba-tiba menyedot Ao Lai Xing. Melihat tindakan Sifeng, Ning Cheng melepaskan tangan Ao Lai Xing. Ao Lai Xing langsung tersedot di depan Sifeng. Cakar Sifeng juga menembus dada Ao Lai Xing. Ah, Ao Lai Xing sekali lagi melolong menyakitkan dan sedih. Kemudian, Ao Lai Xing menyadari bahwa semua darah di tubuhnya mulai mendidih hebat dan berkumpul di dadanya. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu Ming. Anda, Anda, aku membencimu. Saat itu, kami jelas-jelas membunuhmu dan menyebarkan jiwamu. Anda, mengapa kamu kembali? Mengapa kamu mati dan kembali? Ao Lai Xing dipenuhi dengan kengganan dan rasa sakit saat dia melolong marah. Orang yang telah mereka bunuh dengan susah payah saat itu kini telah kembali ke dunia dan akan membunuh mereka. Setelah itu, tubuh Ao Lai Xing, serta wajahnya yang jahat, dengan cepat mengerut. Meski telah berubah menjadi mayat kering, matanya masih terbuka lebar. Jelas sekali bahwa dia telah meninggal dengan penuh kesedihan. Kaisar bela diri bintang sembilan yang tak tertandingi, Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing, telah jatuh. Setelah melahap energi kematian dan darah Ao Lai Xing, Si Feng tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Tangan kirinya membentuk cakar, dan dengan keras, kepala Ao Lai Xing meledak. Jiwa tembus pandang tertangkap di tangannya. Ledakan, api berwarna merah darah menyala di tangan kiri Si Feng. Itu memancarkan aura yang sangat dingin dan membakar jiwa Ao Lai Xing. Ah, 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 ah. Setelah itu, gelombang demi gelombang lolongan yang menyakitkan terdengar dari dalam api berwarna merah darah. Meski tubuh fisiknya sudah mati, jiwa Ao Lai Xing masih harus menanggung penderitaan dibakar hidup-hidup oleh api suci. Kemudian, lampu merah darah menyala di tangan Si Feng. Api suci dan jiwa menghilang dan disedot ke dalam tablet batu berwarna merah darah oleh Si Feng. Karena dia belum kembali ke api penyucian Yu Ming, dia akan membiarkan jiwa Kaisar bela diri sampah ini menderita pembakaran api suci di tablet batu berwarna merah darah. Ketika dia kembali ke api penyucian Yu Ming, dia akan merasakan sakitnya digigit 10.000 hantu. Orang-orang Yu Ming yang berani berkomplot melawan Yu Ming, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya akan membuat mereka membayar seribu kali lipat harganya. Dua Kaisar bela diri sampah yang mencoba membunuhku saat itu telah menerima balasannya. Termasuk tiga orang dari fraksi cahaya dan lelaki tua berambut merah dari tempat yang tidak diketahui, sekarang ada sembilan. Tunggu saja kursi ini. Sebentar lagi, Anda tidak akan jauh dari digigit 10.000 hantu. Si Feng bergumam dengan dingin. Setelah pengalaman mendebarkan kemarin, banyak manfaat yang didapatnya. Dia tidak hanya mendapatkan artefak suan tingkat Kaisar bintang 9 dari ras iblis, pedang iblis langit, yang sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, namun setelah melahap energi kematian dan darah Aol Lai Xing, dia juga telah mencapai 2 per 3 dari energi yang dibutuhkan untuk melakukannya. Menerobos kerana Kaisar bela diri bintang 9. Dia tidak jauh dari alam Kaisar bela diri bintang 9 milik Yu Ming. Orang terkuat di dunia akan kembali. Tidak lama kemudian, Si Feng melihat sosok-sosok di langit jauh, satu demi satu, bergegas ke arahnya. Yang pertama tiba adalah murid keduanya, Mos Yao Yao. Yang mengikutinya adalah Mi Tian, An Qi, dan Ling Ye Feng. Tidak lama kemudian, itu adalah 5 jenderal hantu agung, tentara hantu, dan pasukan fraksi kegelapan. Namun, mereka tidak menangkap satupun tahanan seperti Ling Sang dan Gui Huan. Tampaknya Kaisar bela diri yang tersisa pada akhirnya berhasil lolos. Menguasai, Mos Yao Yao berhenti di depan Si Feng dan berkata, Aku mengejar pria tua berambut merah itu, tapi pada akhirnya dia masih berhasil melarikan diri. Apapun, Si Feng berkata, pertempuran tadi malam adalah kemenangan total bagi kami. Ao Lai Xing, yang ditangkap Ning Cheng, telah dibunuh oleh Ku. Gui Huan, yang menangkap ahli keluarga Ling, telah ditempatkan di tablet batu darah untuk digunakan di masa depan. Putra Kaisar Iblis, Yao Huang, juga telah terbunuh. Menguasai, Ling Ye Feng sudah bergegas ke sisi Si Feng dan berteriak. Melihat kedatangan Ling Ye Feng, wajah Ning Cheng segera menunjukkan ekspresi antisipasi saat dia menatap Si Feng. Melihat tatapan Ning Cheng, Si Feng tersenyum acuh-ta'acuh. Secara alami, dia bisa melihat niat Ning Cheng. Meskipun cucunya ini kadang-kadang sedikit tidak normal, terlihat bahwa dia sangat mengingat kebaikan Ling Ye Feng dalam mengajarinya ilmu bela diri. Kamu Feng. Si Feng memandang Ling Ye Feng dan berteriak. Murid ada di sini, Ling Ye Feng segera menangkupkan tinjunya dan membalas Si Feng. Ning Cheng sudah memberitahuku tentang masalah antara kamu dan Ning Cheng. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dan aku telah terlahir kembali. Jangan dimasukkan ke dalam hati, oke. Bagaimana dengan itu? Si Feng bertanya. Ini, mendengar kata-kata Si Feng, wajah Ling Ye Feng menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia berbalik untuk melihat Ning Cheng, hanya untuk melihat wajah Ning Cheng menatapnya dengan penuh harap. Kemudian, Ling Ye Feng menoleh ke Si Feng dan berkata, karena guru ingin muridnya memaafkan murid jahat ini, maka murid itu akan memaafkannya. Tetapi jika suatu hari dia berani tidak menghormati guru, murid pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. 859 Namun, jika dia berani tidak menghormati guru lagi, saya pribadi akan membunuhnya. Ling Ye Feng berkata dengan dingin sambil menoleh untuk melihat Ning Cheng. Setelah mendengar kata-kata Ling Ye Feng, Si Feng tersenyum dengan tenang dan berkata kepada Ning Cheng, cepat dan berterima kasih pada gurumu karena telah memaafkanmu. Begitu Si Feng selesai berbicara, tubuh Ning Cheng sedikit gemetar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan ekstasi. Dia berjalan mendekati tuannya Ling Ye Feng dan berlutut dengan satu kaki. Dia menangkupkan tinjunya dan berteriak, Ning Cheng berterima kasih pada guru karena telah memaafkan saya. Mulai sekarang, saya pasti tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu lagi. Yakinlah, guru. Kemudian, Ning Cheng menoleh ke Si Feng dan berkata, Terima kasih, marsial leluhur. Baiklah, kamu boleh bangkit. Ling Ye Feng berkata dengan suara rendah. Ya tuan, Ning Cheng merespons dan berdiri. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya ke arah Ling Ye Feng. Api Qian seukuran kepalan tangan terus berdenyut di tangannya yang dipenuhi kabut hitam kematian. Semburan guntur terus-menerus dipancarkan dari api Qian ini. Ning Cheng berkata kepada Ling Ye Feng, Ini adalah api surgawi yang dimiliki Ao Lai Xing. Rumornya disebut guntur apokaliptik. Untuk membalas kebaikan guru dalam mengajari saya seni bela diri, saya menawarkan ini kepada guru. Guntur apokaliptik. Melihat api Qian yang ditawarkan Ning Cheng, mata Ling Ye Feng menyipit. Dia tentu pernah mendengar tentang guntur apokaliptik dari api surgawi Ao Lai Xing. Namun, hadiah ini terlalu berharga. Meskipun Ling Ye Feng tidak mengatakan apa-apa, Si Feng dapat melihat pikirannya dari ekspresinya. Dia berkata, Karena ini adalah hadiah dari muridmu, kamu harus menerimanya. Namun, Anda juga harus membayar harganya. Jangan sembunyikan apapun dari murid Anda. Berikan karakter kuno yang mewakili hukum kematian kepada Ning Cheng. Bagi Ning Cheng, petir penghancur dunia ini mungkin tidak bermanfaat seperti karakter kuno itu. Ya, mendengar perkataan Si Feng, Ling Ye Feng mengangguk setuju. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menerima destruktif Thunderbolt yang ditawarkan Ning Cheng padanya. Lalu, Ling Ye Feng mengulurkan tangan kirinya dan berteriak pada Ning Cheng, Perhatikan baik-baik. Saat Ling Ye Feng berteriak, karakter hitam, kuno, dan misterius dari era primordial muncul di telapak tangan kirinya. Aura kematian yang agung menyapu ke segala arah dari karakter era primordial. Bahasa kuno ini diajarkan kepadanya oleh Si Feng. Itu mewakili hukum kematian. Ini, Ning Cheng menatap karakter di tangan Ling Ye Feng. Kekuatan kematian di tubuhnya bergetar samar, seolah beresonansi dengan bahasa kuno. Di bawah pengaruh aura kematian yang sengaja diwujudkan Ling Ye Feng, Ning Cheng segera mengerti apa arti bahasa kuno itu. Kemudian, dia dengan cepat menghafal bahasa kuno itu di benaknya. Dengan kemampuan pemahamannya yang aneh, dia dengan cepat menghafal teks kuno ini. Pada saat ini, Ning Cheng membungkuk pada Ling Ye Feng dan berkata, Terima kasih banyak, guru. Kepada murid ini, syair kuno hukum kematian memang tidak ada bandingannya dengan petir yang memadamkan dunia. Beberapa saat yang lalu, murid ini mendapat banyak manfaat. Bahasa kuno yang mewakili hukum kematian ini diajarkan kepadaku oleh Grandmastermu. Kedepannya kalian harus ingat bahwa prestasi kita saat ini dan yang akan datang semuanya bermula dari Grandmaster kalian. Anda tidak boleh bersikap tidak hormat kepada Grandmaster Anda. Ling Ye Feng menginstruksikan Ning Cheng. Jangan khawatir, guru. Saya akan mengingatnya di dalam hati. Saya tidak akan pernah melupakannya. Ning Cheng berteriak dengan ekspresi tegas. Melihat hubungan harmonis antara guru dan muridnya, Si Feng sangat bersyukur. Saat ini, dia melihat jutaan tentara hantu yang telah kembali. Dia merasakan dengan pikirannya dan mengetahui bahwa meskipun seratus ribu tentara dan jenderal iblis telah dimusnahkan dalam pertempuran gunung Tianyao, yang dapat dikatakan sebagai kemenangan total, 10 ribu tentara hantu elitnya juga telah dimusnahkan. Namun, ini adalah perang. Saat ada perang, pasti ada kematian. Akhirnya, Si Feng melihat ke arah Ling Ye Feng lagi dan berkata, Ye Feng, sekarang kamu telah memperoleh petir penghancur dunia tingkat surga, itu pasti akan sangat membantu kekuatan tempurmu di masa depan. Petir penghancur dunia adalah atribut petir, jadi aku juga akan mengajarimu bahasa kuno yang mewakili hukum petir. Saat Si Feng berbicara, bahasa kuno yang mewakili hukum petir muncul di telapak tangannya. Petir putih beredar di sekitar bahasa tersebut. Terima kasih Tuan, Ling Ye Feng juga berbalik dan berterima kasih pada Si Feng. Di saat yang sama, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Suaranya mulai bergema di kehampaan. Perkemahan cahaya selalu menjadi musuh kita. Mereka telah berperang dengan kita selama bertahun-tahun, menyebabkan banyak saudara kita tewas dalam pertempuran. Sekarang, mari kita pergi ke Zhongzu bersama-sama dan mencabut light cam. Mulai sekarang, Zhongzu hanya bisa menjadi anggota cam kegelapan. Begitu Si Feng mengatakan ini, pasukan cam kegelapan menjadi bersemangat. Apalagi mulai sekarang, Zhongzu hanya bisa menjadi anggota cam kegelapan. Bertarung. 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 Setelah itu, gelombang teriakan perang mulai bergema di daerah tersebut. Orang-orang dari cam kegelapan tahu bahwa di depan mereka terdapat 12 kaisar bela diri bintang 9 terkuat di dunia ini, serta orang terkuat yang bereinkarnasi di dunia ini, kaisar 9 neter. Sebelumnya, para ahli dari fraksi cahaya dan pasukan dari fraksi cahaya semuanya melarikan diri seperti anjing liar di bawah ancaman fraksi cahaya. Sekarang, mereka telah membawa mereka kembali ke Zhongzu dan menghancurkan light cam. Itu hanya masalah waktu. Bertarung. Bertarung. Bunuh cam cahaya. Mulai sekarang, Zhongzu hanya bisa menjadi anggota cam kegelapan. Bunuh cam cahaya. Mulai sekarang, Zhongzu hanya bisa menjadi anggota cam kegelapan. Teriakan perang yang meriah terus bergema di seluruh dunia. Saat ini, Xi Feng muncul. Ling Ye Feng sudah menghafal rune kuno yang mewakili aturan petir. Pada saat ini, Xi Feng berkata kepada Ling Ye Feng, biarkan pasukan cam kegelapan membuka pikiran mereka dan memasuki ruang senjata suan miliku. Dipahami. Ling Ye Feng menganggup dan menjawab. Setelah itu, suaranya bergema di area tersebut. Prajurit cam kegelapan, dengarkan. Buka pikiranmu. Ya, tentara cam kegelapan menjawab serempak. Setelah itu, mereka membuka pikiran mereka sepenuhnya. Sambil berpikir, Xi Feng menyebabkan pasukan cam kegelapan bersinar dengan sinar merah darah. Tidak hanya pasukan cam kegelapan, bahkan jutaan tentara hantu di bawah Xi Feng juga bersinar dengan sinar merah darah. Segera, pasukan cam kegelapan dimusnahkan oleh Xi Feng dan memasuki prasasti berwarna merah darah milik Xi Feng. Ayo pergi. Ayo pergi ke kota Suanyuan. Xi Feng berteriak kepada Kaisar Beladiri. 860. Ayo pergi ke kota Suanyuan. Sekarang mereka berada di Gunung Monster Surgawi di wilayah barat, Xi Feng hanya tahu bahwa ada formasi teleportasi di kota Suanyuan tempat dia membunuh penguasa kota. Setelah itu, Xi Feng memimpin dan menerobos kekosongan di depan. Tak lama setelah itu, 12 ahli tak tertandingi di belakangnya berubah menjadi 12 seberkas cahaya dan mengejar Xi Feng. Tanah kuno naga jatuh, wilayah selatan. Tempat ini telah terdaftar sebagai area terlarang oleh para penggarap benua Tianheng. Sepintas tanahnya dipenuhi tumpukan batu dan tampak seperti reruntuhan. Tanah kuno naga jatuh disebut tanah kuno naga jatuh karena dikabarkan bahwa naga sungguhan telah jatuh di sini pada zaman kuno. Naga asli berada di alam dewa dan bisa dikatakan sebagai makhluk paling kuat di dunia ini. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan mengapa naga asli jatuh di sini. Tentu saja, rumor jatuhnya naga asli telah menarik banyak prajurit ke sini. Mereka ingin mengungkap misteri jatuhnya naga yang sebenarnya. Namun, tidak ada satupun prajurit yang memasuki tanah kuno naga jatuh yang pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Karena itu, tanah kuno yang jatuh dikenal sebagai tanah yang tidak menyenangkan dan terdaftar sebagai salah satu wilayah terlarang di benua Tianheng. Namun, pada saat ini, raungan keras datang dari kedalaman tanah kuno naga jatuh. Seluruh tanah kuno naga jatuh sedikit bergetar karena pergerakan di kedalaman. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi di kawasan terlarang tersebut. Ledakan, 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 ledakan. Di kedalaman tanah kuno naga jatuh, bebatuannya adalah yang terbesar dan terpadat. Raungan di sini juga yang paling ganas. Saat bumi bergetar hebat, keretakan besar seperti naga muncul di bumi. Menyusul munculnya retakan tersebut, bebatuan besar segera tertelan ke dalam mulut retakan tersebut dan jatuh ke kedalaman yang tak berujung. Menurut bimbingan guru, ini seharusnya menjadi tempat di mana naga itu dikuburkan. Tidak salah lagi, suara dingin seorang pemuda tiba-tiba terdengar di kehampaan yang bergetar hebat. Sosok yang mengenakan baju besi dan helm perak berdiri dengan bangga di kehampaan. Wajahnya dingin saat dia menatap ke bawah. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Orang ini adalah saudara tirinya saat ini, si Suan. Dia adalah putra dari Pangeran Permaisuri ke Kaisaran Yunlai di wilayah timur. Dia adalah Jenderal Selatan Si Jintian dan Putri Longyan. Dia telah memasuki tanah kuno naga jatuh. Aura si Suan saat ini tidak lagi sama seperti saat dia bertarung dengan si Feng. Jelas sekali bahwa si Suan telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri. Dibandingkan masa lalu, wajah si Suan kini dipenuhi dengan tekat dan perubahan hidup. Selain itu, seni beladirinya telah memasuki alam Kaisar Beladiri. Dapat dilihat bahwa jalan yang telah dilalui si Suan selama satu setengah tahun terakhir jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tapi sekarang, dia telah memasuki tanah kuno naga jatuh, sebuah area terlarang yang tidak berani dimasuki oleh orang biasa. Segera setelah itu, si Suan memasukkan tombak perak di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya segera membentuk segel tangan yang aneh dan kuno. Tiba-tiba, karakter perak yang sepertinya berasal dari zaman kuno mengalir keluar dari segel tangan si Suan dan tersebar di celah besar di bawah. Mengaum, 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 mengaum. Tepat pada saat ini, gelombang demi gelombang raungan yang dahsyat bergema dari kedalaman bumi, dan bumi bergetar semakin hebat. Saat karakter kuno berwarna perak di tangan si Suan terus bertaburan, secara bertahap, sebuah benda besar muncul dari celah besar. Jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti kerangka besar. Itu adalah kerangka naga asli. Itu memang kerangka naga asli. Melihat kerangka naga asli melayang di udara, mata si Suan menyipit. Wajahnya dipenuhi ekstasi. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terbang menuju kerangka naga asli. Segera, dia mendarat di atas tengkorak naga besar itu. Tulang naga asli, tulang naga asli. Si Suan bergumam sambil menatap kerangka naga besar di bawahnya. Segera setelah itu, dia duduk bersila di atas tengkorak naga besar dan mengganti segel tangannya. Samar-samar, bayangan naga perak muncul dari tubuh si Suan. Pada saat ini, aliran cairan emas mengalir keluar dari kerangka naga besar dan mengalir menuju si Suan, yang berada di atas tengkorak. Melihat cairan emas itu, si Suan tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya untuk memasuki tempat berbahaya ini. Selama dia melahap sum-sum tulang naga asli, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada waktu itu, pada saat itu, dia akan mampu membalaskan dendam ayah, ibu, dan adik laki-lakinya. Si Feng. Wajah si Suan tiba-tiba berubah. Wajahnya dipenuhi kebencian saat dia menyebut nama itu. Segera, sosok ria jahat itu muncul di benaknya. Dia sudah lama ingin membunuh pria ini untuk membalaskan dendam keluarganya, tetapi tuannya terus menghentikannya. Awalnya, si Suan tidak tahu mengapa tuannya melakukan ini. Belakangan, gurunya memberitahunya bahwa teman lamanya, Pak Tua Takdir, telah meramalkan bahwa jika dia pergi untuk membalaskan dendam keluarganya, dia akan dikutuk. Belakangan, tuannya mendapatkan rahasia mengejutkan dari mulut Pak Tua Takdir. Orang jahat, si Feng, sebenarnya adalah reinkarnasi dari orang terkuat sebelumnya di dunia ini, Kaisar IX Neterwal. Namun, si Suan memutuskan bahwa tidak peduli siapa orang jahat itu, tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan membalaskan dendam keluarganya. Untuk menjadi lebih kuat, untuk membalaskan dendam keluarganya, si Suan telah melalui banyak situasi berbahaya dalam satu setengah tahun terakhir. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membalaskan dendam keluarganya. Tuannya juga memahami pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak membalaskan dendam keluarganya, dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Pada akhirnya, gurunya memberitahunya rahasia negeri naga jatuh kuno. Si Suan juga telah memutuskan untuk datang ke negeri naga jatuh kuno. Dia mencari sum-sum tulang naga asli dan menyerap sum-sum tulang naga asli. Saat cairan emas dari sum-sum tulang naga asli mengalir ke tubuh Si Suan, auranya meningkat dengan cepat. Kekuatannya meningkat pesat. Mengaum, Si Suan menengadah ke langit dan meraum seperti naga. Bayangan naga perak terbang keluar dari tubuh Si Suan dan membubung ke langit. Itu seperti seekor naga memasuki sembilan surga. Bagian Barat, Kota Suanyuan Setelah lebih dari sepuluh hari, orang-orang yang melarikan diri dari Kota Suanyuan secara bertahap kembali ke kota. Kota Suanyuan, yang baru saja damai selama beberapa hari, tiba-tiba memiliki tiga belas aura kuat yang terbang di atas kota. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Itu, orang itu. Kalau tidak salah, pria itu adalah Kaisar Kematian, Ling Yefeng. Juga, dan, Kaisar Kebebasan, Mosyaoyao, Kaisar Kegelapan, Ancou, Kaisar Kehancuran, Penghancuran Surga. Ini, begitu banyak tokoh legendaris muncul di Kota Suanyuan kita. Anda, lihat, orang itu. Pada saat ini, mata banyak orang di Kota Suanyuan terfokus pada pemuda yang terbang di depan.